Yang jelas, kalau Allah takdirkan saya hidup berdua di dunia, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah takdirkan saya hidup sendiri di dunia, Alhamdulillah juga buat saya. Halo, selamat datang di Apokalip 11 Channel. Update sedikit lagi guys. Kali ini dari Desi Ratnasari. Dia kalau ingin jodoh, ingin tua, apa yang mudah ya. Silahkan disimak videonya. Lebih memilih berrelasi itu serius dengan yang lebih tua. Dari zamannya saya juga bertemu dengan aku. Jadi kayaknya udah tau lah pertanyaan itu. Jadi kalau konsep penolaknya enggak. Bye. Saat ini lagi menjalin hubungan dengan seseorang enggak sih, mbak? Menjalin hubungan enggak. Yang dekat adalah... Halo. Saya lebih memilih untuk yang datang melamar, menikah. Jadi enggak pakai pacaran. Lalu lah sama anak umur saya sudah tua. Lebih mantep kayaknya anak saya yang sedang dalam usianya untuk berrelasi. Atau dalam kategori pacaran juga. Untuk umur saya tuh kayaknya udah lah. Udah yang harus mau, apa enggak serius, apa enggak. Udah seperti itu. Jadi kayaknya konteks pacaran udah enggak ada dalam kamus saya. Yang deketin kabarnya nih seorang pengusaha, benar enggak sih, mbak? Pengusaha banget kayaknya dia enggak sih. Apa ya dibilangnya? Ada sih yang deketin. Bukan pengusaha yang jelas. Apa ya, dibilang pengusaha murni juga enggak. Tapi dia punya usaha. Murni banget enggak. Saya masih belum mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang kehidupannya. Jadi ya, kita lihat nanti ujungnya seperti apa. Karena saya memang enggak mau bercerita sesuatu yang belum pasti ya. Jadi nanti kalau memang saya udah menikah, saya akan bilang, ini loh suami saya. Sudah sesuai kriteria belum, mbak? Alhamdulillah sih, kalau melihat dari kacamata manusia, oke-oke aja ya. Artinya, satu visi-visi dalam melihat kehidupan dunia dan akhira. Yang penting kolak gitu ya. Tidak minum alkohol gitu ya. Sudah sesuai sih kriteria kacamata manusia. Tapi saya enggak tahu apakah ini yang terbaik menurut Allah. Ya, semoga ini yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi, saya tuh sudah menunggu aja. Menunggu, kalau memang dia jodohnya ya, insya Allah lemudahkan gitu aja sih. Sudah dikenalin belum sih, mbak? Ke anak? Naswa udah kenal sih, walaupun enggak dikenalin kayaknya. Kayaknya udah kenal, karena biasanya saya suka memang suka cerita ya sama Naswa. Ini loh, yang lagi deket sama bunda yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi, Naswa tahu siapa aja yang udah mendekati saya. Mana tanggapannya tuh, kak? Kalau mungkin putri saya sudah besar, udah 20 tahun. Jadi, dia lebih mempunyai cekan diri sebagai teman. Dia sih bilang yang terbaik menurut Allah. Ini ya, go ahead bun. Yang penting bunda happy. Kalau bunda ke happy, jangan. Jadi, dia lebih memberikan pendapatnya seperti teman. Dan tentu, kalau saya sih yang paling senang ya kalau dia juga nyaman ya. Itu yang terkembang. Cuman kan penyamanan itu juga bisa kalau ada interaksi. Nah, sekarang ini kan memang saya membatasi interaksi gitu. Karena saya memang nggak mau gitu. Nanti aja dah interaksi mah gampang. Nah, kalau udah nikah gitu. Jadi, saya pikirnya ganti banget. Tapi anak udah memberikan izin belum sih, Mbak? Kalau anak saya sih izin. Udah nggak siapa saja yang saya berelasin. Nggak siapa saja yang saya menikah boleh. Selama laki-laki yang mau mendampingi saya dalam hidup saya itu bisa buat saya happy. Jadi, she's fine. Anak pernah request nggak nih, Mbak? Kalau dia pengen ayah yang seperti apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Ekspetasi Mbak Desi sendiri ingin punya keluarga yang seperti apa sih, Mbak? Simple kok. Ekspetasi saya tuh tentu berkeluarga itu memiliki komitmen yang sama. Memiliki satu visi-visi untuk kehidupan dunia akhirat itu harus sama. Bagaimana cara menjalankan kehidupan beragama itu harus sama. Kalau nggak, berantakan. Bagaimana cara berpikir tentang memanfaatkan kehidupan itu juga harus sama menurut saya. Karena itu yang akan membuat kita mau bersama. Kalau itunya sudah berbeda, insya Allah agak sulit untuk bersama. Harapannya apa nih, Mbak, untuk calon suaminan? Saya nggak punya harapan apa-apa. Yang jelas, kalau Allah takdirkan saya hidup berdua di dunia, Alhamdulillah. Tapi kalau Allah takdirkan saya hidup sendiri di dunia, Alhamdulillah juga buat saya. Jadi saya nggak punya harapan apa-apa. Harapan saya cuma ingin menjadi manusia yang terbaik buat diri saya sendiri, buat anak saya. Buat orang-orang yang dekat dengan saya, masyarakat yang mau milih saya. Itu nggak lebih dari cukup buat saya. Ada target nggak, Mbak? Nomong di Kefalkan nih? Nggak ada target ini ya? Kalau mau rencana mau rilis lagi, Mbak? Oh, nggak itu. Udah tua. Nggak lagi, yaudah lagi. Nggak juga. Ya, itu tadi pertolongan di sini, Pak Tasari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Ad Apokalif. Like, share, dan komennya ditunggu. Terima kasih dan jangan lupa tonton video yang lain. Terima kasih, guys. Nah.